Upacara pencarian atau upaya pencarian dan evakuasi pesawat latih milik TNI Angkatan Laut terus dilakukan di perairan Selat Madura, Jawa Timur. Saksi mata mengatakan saat insiden terjadi, pesawat sempat oleng dan terdengar suara mesin rusak sebelum jatuh ke laut. Upaya pencarian dan evakuasi pesawat latih milik TNI AL jenis Bonanza G36 yang jatuh di Selat Madura masih dilakukan oleh sejumlah tim yang diturunkan pihak TNI AL. Dari data yang ada, pihak TNI AL menurunkan tim SAR, dua helikopter, tujuh KRI, dua tim penyelam dan tim komando pasukan Katak, Kopaska TNI Angkatan Laut dari Koarmada II, Surabaya. Mereka menyisir sekitar perbatasan perairan Bangkalan dan Gresik, Jawa Timur. Sejumlah warga di wilayah pesisir barat Bangkalan, desa Ujung Piring mengatakan, pesawat terlihat oleng disertai suara deru mesin yang rusak. Insiden ini hanya bisa mereka saksikan sesaat sebelum pesawat berwarna abu-abu tersebut terjun ke laut. Sebelumnya sebuah pesawat latih milik TNI AL jenis Bonanza G36 yang diawaki pilot Iudistira dan co-pilot Dendi hilang kontak di atas alur perairan Surabaya, Gresik, Madura. Pesawat jenis J36 Bonanza T2503 tersebut sedang mengikuti konvoy latihan terbang untuk kegiatan HUT TNI 5 Oktober mendatang. Pesawat tersebut mengalami suatu gangguan kemungkinan jatuh ke laut dan tenggelam. Dua heli milik Basarnas dan TNI AL serta pesawat CN 735 P804 milik Pusat Penerbangan Angkatan Laut dikerahkan melakukan pencarian di area hilangnya kontak daerah tersebut. Selain menerjunkan 13 KRI, 1 KAL, dan tim Kopaska, TNI AL juga menggerakkan 1 tim penyelam yang dipimpin langsung Pangko Armada II dan Komandan Gus Purla Ko Armada II dalam operasi pencarian. Dari Bangkalan Madura dan Sidoarjo, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Pramona Putra, INews, melaporkan.